yo yo welcome back to my channel bro and sister kali ini saya bakalan nge-review spray gun dari Molar jadi alatnya namanya produknya dari Molar serisnya Molar MLR ESG 300 harganya lumayan yang terjangkau nya 238.000-an itu lembrai dengan kapasitas kap 800 mili terus ke potensi 230 volt sampai 50hz input power 300 Watt Max delivery 400 mili Max pos viskositi 40 din per second nozzle size 2,5 milimeter muzzle 5,5 mm nah ini lebih ke spray gun untuk cat kayu cat tembok tapi kayaknya set mobil juga bisa pakai thinner ataupun catnya cat mobil biasa gitu nya thinner bisa tapi nggak terlalu ini gitu nggak terlalu recommended karena bakalan nggak akan tahan lama gitu kan karena ini dari plastik gitu bro jadi kalau pakai thinner takutnya nggak terlalu lama gitu terus disini juga kan pakai apa ke dinamo ya pakai dinamo untuk jadi gampang panas gitu jadi lumayan lumayan lebar gitu ke mesinnya gitu kan soalnya pakai dinamo ini sih mesinnya bakalan gampang panas terus kemarin tuh udah saya coba enggak tapi yaitu kalau percobaan pertama pasti masih meraba-rabalannya karena nggak langsung bisa gitu karena ini harus setting-setting juga gitu tentu spraynya kayak gimana gitu Hai spraynya disini itu ada untuk apa untuk apa untuk vertikal horizontal gitu ada yang bisa nge-road ataupun bisa Hai poval gitu kan tinggal puter-puter ininya aja ini sini terus Hai ini kayak gini gitulah pokoknya nah pas percobaan pertama memang saya pakai cat tembok nah si cat temboknya tuh nggak terlalu encer tapas saya pakai air kalau pakai air biasa si semburannya lumayan rata gitu tapi kalau pakai cat tembok si semburannya kadang apa kadang macet-macet gitu kadang-kadang sedikit nggak terlalu ngerata jadi kayaknya harus lebih encer karena dicoba pakai air cocok bagus gitu si semburannya jadi kayaknya harus lebih encer si campuran catnya harus lebih encer entah dari pengadukannya ataupun dari campuran satu banding berapanya gitulahnya cat airnya kayak temboknya berapa liter airnya berapa liter kayaknya kayak gitu percobaan pertama kayak gitu terus percobaan pertama juga sedikitnya banyak-banyak inilah banyak apa banyak ngelumer gitu karena kan belum bisa makainya gitu pas percobaan pertama kapnya di sini apa triggernya triggernya bisa di setting sama kalian begini nah ini nama si mesinnya tergantung sih pemakaian bisa kalau pemakaian sering gitu ya sering triggernya sering di ini sering di di on gitu pasti bakalan gampang hangat panas banget nggak terlalu sih ya nah kebisingannya lumayan juga gitunya pas kita colokan terus kita nyalakan switch switchnya si kebisingan atnya lumayan gitu berbahaya ngabisin sih lumayan bising ogebrain gitu loh kelengkapannya cuman ini 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 terus busnya lengkap kayak gini bukan luang sama atas kunci nah kunci ini juga belum tahu ini kunci buat apa gitu loh bro nah kayaknya buat buat ngecat mobil juga bisa tapi lebih recommendednya ngecatnya pakai apa apa cat plastik dip cat rubber gitu kan yang karet itu itu kan catnya nggak minyak eh nggak apa nggak pakai thinner ya iya juga pakai thinner tapi thinner untuk khusus untuk rubber biasanya juga rubber juga pakai thinner tapi khusus rubber buat pengencerannya karena pengalamannya itu kalau harus kalau nggak terlalu rencet nggak terlalu encer si pencetnya nggak keluar rata gitu gitu loh bro oke let's do this oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati